KABAR BAIK BAGI PENCARICUAN DARI DEPOSITO Sejumlah bank terus mengerek bunga deposito, sebagai respons kenaikan suku bunga acuan bank Indonesia, yang saat ini sudah berada di level 5,75 persen. Bank Sentral Asia alias BCA misalnya, yang sejak awal Maret 2023 ini kembali mengerek bunga deposito 3 bulan dan 6 bulan. Rinciannya deposito BCA berjangka waktu 3 bulan dan 6 bulan ini mendapat ganjaran bunga masing-masing 4 persen dan 2,5 persen. Bank telah menaikan suku bunga deposito secara bertahap sejak kuartal 3 2022 baik rupiah maupun falas secara berkala, kata EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Harin. Bank BRI juga telah menaikan suku bunga kaunter deposito antara 15 BPS hingga 25 BPS tergantung jangka waktu deposito. ASTK Oriza Gunarto, Corporate Sekretary BRI menyampaikan kenaikan bunga deposito BRI menjadi berkisar 2,25 persen sampai 3 persen untuk tenor 1 sama P24 bulan. Di bank lain, sejak akhir tahun lalu bank BTN juga sudah merespon kenaikan suku bunga acuan dengan menaikan bunga simpanan yang variatif terhadap deposan prima. Pada 30 September tahun lalu, bunga deposito rupiah BTN masih di level 2,35,2,75 untuk tenor 1 sampai 12 bulan. Sementara saat ini bunga deposito rupiah BTN berkisar 2,35 persen sampai 3,00 persen. Kendati demikian, belum lama ini Gubernur BI Periwarjio mengklaim suku bunga perbankan masih kondusif mendukung pemulihan ekonomi. Suku bunga deposito satu bulan pada Januari 2023 tercatat 3,95 persen atau meningkat 106 BPS dibandingkan dengan level Juli 2022, ujarnya. Terima kasih telah menonton!